Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Intro Seperti telah diberitakan sebelumnya TNI AU berencana mengakuisisi dua jenis pesawat tempur canggih dalam waktu dekat yaitu Rafale buatan Dassault Perancis dan F-15EX Advanced Eagle buatan Boeing Amerika Serikat Tak hanya media-media Indonesia, media asing pun memberitakannya termasuk Air Force Magazine yang merupakan media yang dirilis oleh Air Force Association atau AFA Sebagai catatan, AFA sendiri adalah organisasi yang berdiri di luar Angkatan Udara Amerika Serikat namun bertujuan untuk memberi edukasi publik tentang peran penting kekuatan kedirgantaraan dalam pertahanan mengadvokasi kekuatan dan pertahanan nasional Amerika yang kuat dan mendukung US Air Force serta keluarga besar US Air Force Yang menarik pada alinia terakhir pemberitaan Air Force Magazine perihal kemungkinan Indonesia membeli F-15EX disebutkan bahwa ada komponen yang sepertinya tidak akan dilepas Amerika ke Indonesia yaitu E-Pause Dengan kata lain, kalaupun Amerika mengizinkan Indonesia membeli jet tempur tercanggih Boeing saat ini tersebut perangkat E-Pause kemungkinan besar tidak akan disertakan alias tidak boleh ikut dijual Boeing ke Indonesia E-Pause atau Eagle Passive Active Warning Survivability System adalah perangkat digital peringatan dini untuk ancaman terhadap F-15 tersebut baik berupa kuncian radar ataupun rudal dalam berbagai rentang spektrum elektromagnetik baik radar maupun inframerah E-Pause mampu menyimpan data spektrum elektromagnetik yang diarahkan pada F-15 lalu mengidentifikasi ancaman yang datang menganalisisnya lalu memprioritaskan mana ancaman paling berbahaya serta membantu pilot menentukan senjata apa yang paling tepat untuk menetralisir ancaman tersebut saking canggihnya, E-Pause disebut-sebut sebagai satu-satunya perangkat yang memungkinkan Amerika melumpuhkan rudal pertahanan udara jarak jauh canggih sekelas S-400 modern Rusia di luar serangan dengan armada jet tempur siluman meski mengundang tanya bagi sebagian pihak sebenarnya posisi Amerika dalam hal ini jika benar tidak mengizinkan ekspor E-Pause ke Indonesia sudah bisa diduga sebelumnya terutama jika kita cermat membaca sebuah paragraf dalam rilis DSCA atau Defense Security Corporation Agency setiap kali ada penjualan senjata Amerika ke negara lain dengan kata lain dalam menjual alutsista buatannya Amerika selalu memperhitungkan faktor geopolitik dan keseimbangan kekuatan militer di kawasan yang bersangkutan dalam hal F-15X untuk Indonesia maka tentunya Amerika akan memperhitungkan keseimbangan kekuatan militer yang terjadi sesudahnya seperti misalnya perimbangan kekuatan dengan Australia, Malaysia, dan Singapura yang bertetangga paling dekat dengan Indonesia dengan informasi yang tentunya masih harus dikonfirmasi lebih jauh ini sebenarnya peluang jet tempur Rafale yang teknologinya lepas dari kontrol ekspor senjata Amerika justru semakin kuat namun kembali lagi dalam transaksi jual-beli alutsista faktor politiklah yang bisa jadi penentu akhir selamat menikmati